Ya guys, jadi ini muka mudrik sebelum gue update ya Dan ini muka mudrik setelah gue perbaiki Mudrik nih guys ya, nih mudrik guys Mudrik mukanya udah real fast ya Tuh, tatuanya juga udah mantep Yo, what's up guys, balik lagi bareng gue Si Jange di channel Bang Jange Nah guys, gimana kabar kalian di hari ini guys Semoga kalian semua sehat ya guys Nah, jadi di video sebelumnya Untuk update PES 2017 Itu kan gue memperbarui fastpack ya guys ya Fastpacknya itu udah gue perbarui ke yang terbaru semua Nah, kalau kalian yang ngikutin video gue yang kemarin Pasti kalian paham dan kalian ngerti maksud gue Dan disitu kan ada sedikit bug untuk muka si mudrik ya Muka mudrik itu bisa kita lihat Kemarin kan ada ghost face ya Nah, untuk di video kali ini Ghost face-nya udah gue perbaiki Coba gue lihat dulu disini Kemarin langsung aja kita tuduh poin ke mukanya si mudrik pemain Chelsea kan Mudrik Nah, nih guys nih Muka si mudrik udah normal dan bener ya guys ya Nah, nanti gue tunjukin bagaimana untuk memperbaiki untuk fastpack si mudrik ini Tuh, bisa kita lihat Tuh, bisa kita lihat mudrik ya udah bener disini Nah, langsung aja sebelum kita ke cara memperbaruinya Kita tes dulu game planenya Ya guys Kita tes dulu game planenya apa udah normal untuk di dalam game plan si fast si mudrik ini Gue pilih ekspresian aja Biar cepet Satu Terus Mana nih mudrik ya Chelsea versus MU aja Langsung aja disini kita masukin dulu mudriknya di game plan agar keliatan ya Kita butuh fixnya ini udah bener apa belum Mana mudrik 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 Sekaling apa Sambung bayeng Mon Zik Zakaria Sante Mudrik udah main apa gimana Mana sih mudrik Ah, nih guys mudrik guys Ya, berarti dia udah ada di sayap kiri Coba langsung kita kick off aja Langsung kita kick off Kita lihat mukanya mudrik yang telah kita perbaiki Muka mudrik yang lagi kita perbaiki ya guys Nah, coba disini kita Kita lihat dulu di reply Kita buka si mudrik Mana mudrik 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 nih guys ya Nih mudrik guys Mudrik mukanya udah real face ya Tuh, tatuanya juga udah mantap Nah Oke, mantap nih Kenapa jadi nge-step sih Oke James Kau lu balik Joe Felix Nih dia guys mudrik guys nih Mudrik Udah gak ghost face lagi ya guys ya Udah bener ya Mukanya ya Nah, nanti gue kasih tau nih Nanti gue kasih tau nih Nanti gue kasih tau kepada kalian nih Cara untuk nge-fix bug si mudrik itu Tanpa mendownload apa-apa Tanpa Pokoknya dia dalam game-nya lah Dibenerin ya Nah Seh Joe Felix Medueke Jadi gue kagak bisa Nunjukin Caranya Ini Karena gue cari yang Gue cari yang ini Gak ada ya guys ya Selain mudrik ya Yang lainnya udah pada bener semua mukanya Cuman kemarin mudrik doang gitu Gue cari lagi yang ghost face Supaya gue bikinin konten ini Biar kalian paham Eh udah gak ada lagi yang ghost face Yaudah Jadi gue tunjukin aja Yang udah gue perbaikinya Iya Udah deh guys Daripada basa-basi ya Takutnya kalian kelamaan Jadi begini nih caranya nih Ntar gue keluar dulu Gue keluar dulu Waiting Waiting Oh no Gue keluar dulu Nah langsung kita pergi ke Edit Kita pergi ke edit Setelah itu Kita pilih players Setelah itu kita pilih edit players Habis itu kita pilih mudrik Yang mukanya ghost face Kita pilih mudrik Mana mudrik Mudrik Ini kan gue udah bener nih Otomatis kalau kalian ngikutin cara gue kan Kalian masih ghost face nih Masih jelek mukanya Zombie Kalian pencet X Setelah itu Nanti disini tinggal kalian pencet segitiga aja Reset Habis itu kalian Yes Nah ntar dia otomatis Langsung jadi bener mukanya Udah gitu doang guys Ya Semoga bermanfaat Bisa membuat kalian Bermain game Lebih nyaman dan enjoy Oke deh guys Segitu aja video dari gue Jangan lupa di komen Di like dan di subscribe Di share ke temen kalian By the way Kalau ada iklan Jangan di skip ya Biar gue lebih semangat lagi Oke sampai sini aja Sampai ketemu di video berikutnya Bye Enjoy Your game Ehm Terima kasih.